Sebelum memulai video ini, saya hendak bercerita Pada suatu hari, di kegelapan malam, seseorang pun terbangun Sebut saya namanya Adih Adih pun kebingungan Ia pun memulai bawa jalan di tengah hutan yang gelap buli Karena ketakutan, ia pun berlari Sampailah ia ke sebuah pemakaman Karena takut, ia pun berlari sekencang-kencangnya Sampai sendal yang dipakainya pun putus Akhirnya ia berhasil keluar dari hutan tersebut Besokan paginya, karena penasaran dengan nasib sendalnya Ia pun kembali ke pemakaman tersebut Tapi betapa terkejutnya Adih, sendal yang dipakainya langsung bertuliskan Oke, itulah tadi sejarah sendal solo ya, vesti fantasi Sebelum memulai membahas sendal solo Ada baiknya kita mengetahui sejarah sendal Sendal pertama yang diciptakan manusia berasal dari Mesir Sendal ini terbuat dari kayu dan paun papirus Untuk mencetak sol sendal, mereka mencetak bentuk kaki di atas pasif pantai Lalu setelah era Mesir disusul oleh generasi kedua yaitu milik Yunani Lalu disusul lagi sendal generasi ketiga yaitu dari Romawi Dan disusul lagi generasi keempat dan kelima dan seterusnya Entah sekarang sudah sampai beberapa generasi sekarang Namun pernahkah Anda berpikir bagaimana sejarah sendal Terutama sendal solo ini Menurut informasi yang dilaksan dari tribun solo.com Begini penjelasannya untuk Anda Solo merupakan sebuah merek Namun karena sendal itu begitu melekat Maka akhirnya banyak yang menyebul sendal jepit dengan sendal solo Sendal solo merupakan produksi dari PT Sina Jara Prakasa Jika dilaksir dari web perusahaan tersebut Maka perusahaan ini sudah berdiri sejak 1988 Dan belum duduk-duduk Perusahaan tersebut didirikan oleh Amit Johan Selaku pemilik dan komisaris Perusahaan ini berlokasi di jalan kamar waya nomor 1 Cangkaceng kareng Resval lo di awal kemunculannya cukup murah Cuma dibanderol Fp1500 Murah sekali ya Namun seiring naiknya biaya bahan baku produksi Maka harga jualnya pun mulai naik Saat ini sekitar Rp13.000 atau Rp15.000 sesuai dengan ukuran Oke itulah tadi sejarah sendal solo Sendal favorit kita semua Sekian dulu video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Duh Terima kasih Terima kasih